Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Bagi para sahabat tani dimanapun anda berada Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Dan dipermudahkan segala rizkinya Amin amin ya robbal alamin Nah bertepatan di hari raya idul fitri Saya mau mengucapkan Minal aydin wal faidin Mohon maaf lahir dan batin Apabila selama ini dalam konten-konten video saya Terdapat tutur kata yang kurang enak didengar Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa ya sahabat tani Semoga saja untuk kedepannya Konten-konten saya lebih bermanfaat Bagi sahabat-sahabat kita yang lagi belajar bertani Khususnya di dunia padi Nah yang akan saya bahas untuk kesempatan video kali ini Insya Allah saya hari ini sedang melakukan proses pemanenan padi ya sahabat tani Nah tepatnya di usianya menginjak 90 hari setelah tanam Ini saya tanam di musim penghujan Dan untuk jenis padi yang saya tanam Ini merupakan salah satu jenis bibit terbaru di tahun 2024 Yaitu jenis padi denok 66 new Untuk kondisinya alhamdulillah bisa sahabat tani lihat Masih tetap kokoh berdiri Ini walaupun menjelang panen ya sahabat tani Dan untuk pengisian bulir walaupun malenya itu panjang dan besar Untuk pengisian bulirnya sangat cepat sekali Nanti akan saya tunjukkan untuk proses pengisian bulirnya Nah bagi sahabat tani yang ingin mencoba Ataupun menanam jenis padi yang saya tanam ini Ataupun denok 66 new ini Monggo hubungi WA saya Nanti akan saya cantumkan di video ini untuk nomor WA saya Insya Allah untuk habis lebaran ini Akan saya proses untuk sahabat tani yang sudah memesan bibit ini ya sahabat tani Untuk kondisinya bisa sahabat tani lihat sendiri Nah mari kita lihat untuk perkembangan dari jenis padi denok 66 new menjelang panen ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan Strong Panen padi denok 66 new19 Panen padi denok 66 new19 Char? Mantap! Nah bisa kita lihat sendiri Untuk padi para tetangga ini Sudah hampir padar bas semua ya sahabat tani Jadi dipastikan untuk Denok 66 ini sangat rekomendasi sekali untuk tingkat kerbahannya Dikarenakan memiliki batang yang cukup besar dan keras Dikarenakan memiliki batang yang cukup besar dan keras Mungkin untuk hasil tonase akan saya videokan lagi besok Dikarenakan kalau sekarang ini durasinya sangat panjang sekali ya sahabat tani Kalau kita gabungkan menjadi satu Nah ini kasihan sekali untuk padi tetangga kondisinya sudah pada rebah seperti ini Namun sebelum saya akhiri videonya saya mau mengucapkan lagi Minal Aydin Walva Aydin mohon maaf lahir dan batin Terima kasih